Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman channel berbagi cerita saat ini Mimin sedang berada di lokasi Pornas ke-6 di Palembang Provinsi Sumatera Selatan dimana jalan ini adalah menuju spot dayung tempat manggungnya mahal ini dengan ungu dan tetap stay di channel berbagi ceritanya teman-teman mudah-mudahan ada waktu dan kesempatan dan mudah-mudahan jaringan juga tidak adat kita akan melakukan live di sana karena mengingat tadi Neng Lini dari Jakarta itu menuju Palembang tempat ini cukup memakan waktu yang panjang kita lihat teman-teman sudah mulai padat kendaraan karena kegiatan akan dimulai pada pukul 18 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat Oke teman-temannya kita nanti bertemu di sana thank you lan jadi teman-teman eh Mimin sudah tiba di lokasi pintu masuk untuk perhelatan Pornas namun ada beberapa petugas keamanan yang berdiri di tempat ini tidak mengizinkan masyarakat lokal masuk dengan alasan dan harus menggunakan ID card jadi tidak sedikit disini teman-teman masyarakat lokal yang ingin masuk penonton merasa kecewa pastinya karena menurut mereka itu tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari pihak pelaksana atau pemerintah tempat entahlah jadi mereka ini berkumpul di tempat ini memang ini tidak ada pembayaran teman-temannya gratis untuk masuk cuman persyaratannya itu harus menggunakan ID card padahal kan mereka mengklaim itu bahwa seharusnya mereka sebagai tuan rumah harus lebih diutamakan dong karena yang datang dari 33 provinsi itu 34 dengan tuan rumah sendiri yaitu Sumatera Selatan ini namun kita lihat ini di sekeliling sudah beberapa orang yang lalu-lalang tapi tertahan di pintu masuk dengan alasan tidak menggunakan ID card jadi agak bingung juga harus menggunakan atau mengambil ID card dari mana teman-teman padahal beberapa disini untuk teman-teman yang ingin datang menyaksikan mahal ini kita tanya teman aja ya yang coba karena Mimin nggak tahu bahasa disini Halo Kak boleh berbicara sebentar sebentar ya boleh dengan siapa Kak aku Lady Kak dari Kertapati Kutian dari Halayu kakak kan sebagai warga lokal apa tangkapannya bisa kakak sebagai tuan rumah Kornas itu nggak boleh masuk di dalam acara pembukaan ini Kak kecewannya lah Kak pokoknya soalnya kan kami nih warga lokal udah selalu ada undangan kan Terus kalau harus pakai undangan kenapa dia pakai cahap banner itu untuk umum di media sosial kan berseliuran tuh lagi untuk kita berbicara lokal kan kalau ini kan jauh-jauh nih dari Kabupaten ilir pokoknya kecewa belakang jadi perasaan memang benar-benar kecewa terhadap pemerintah apalagi kita sebagai tuan rumah ya kayak harus harusnya banyak anak-anak seharusnya di banner itu ditulis khusus yang ada undangan gitu jadi kita nggak jauh-jauh kesini aja sih makasih ya Kak boleh minta tanggapannya kenapa warga lokal tak boleh masuk sedangkan ribuan peserta dari berbagai provinsi itu yang jelas paling banyak yang masuk katanya sih harus ada undangan jadi satu orang satu keundangan ya kami sebagai warga Palembang yang enggak ada keundangan ya nggak bisa masuk ketawa itu alasannya dan itu tetap dihadang perasaannya gimana Kak ya kecewa lah jauh-jauh jalan kaki parkir bayar parkir 7.000 Oke makasih ya Kak ya Alhamdulillah Mahalini Raharja dan kru tiba dengan selamat di kota Palembang Provinsi Sumatera Utara setelah melakukan penerbangan dan perjalanan panjang pada Jumat 1 Juni 2022 pagi hingga siang hari tingginya animo masyarakat berkunjung ke Palembang dan terlebih khusus para atlet yang akan berlagak selama tujuh hari pada festival olahraga rekreasi masyarakat nasional atau fornas ke-6 di Jakarta Baring Sports City atau JSJ yang mulai akan dibuka pada hari ini dihadiri rombongan atlet dan pendampingnya yang datang dari 33 provinsi seluruh Indonesia membuat penerbangan Jakarta Palembang full seat sejak hari ini hingga besok 2 Juli 2022 mau tidak mau Mahalini yang membawa tidak sedikit keruh guna memberikan penampilan terbaiknya di acara opening dan closing fornas ke-6 mengakali penerbangan atau mencari bandara terdekat menuju Palembang adalah bandara Lampung yang terdekat dengan penerbangan normal 50 menit Mahalini dan tim berangkat dari Jakarta menuju Lampung pada pukul 6 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat nampak Mahalini yang tiba di batara Lampung menggunakan celana putih garing dengan setelan baju hitam dan sepatu kets Mahalini dan tim menuju kendaraan guna melanjutkan perjalanan kurang lebih lima jam ke Palembang dengan jarak tempuh 241 km Alhamdulillah setelah melalui perjalanan panjang kini Mahalini dan Truh nampak menikmati waktu istirahatnya di sebuah ruangan pemerintahan di area Jakarta Baring Sports City tempat perlataan sekaligus lokasi manggung Mahalini sebenarnya kalau naik pesawat dari bandar Lampung ke Palembang hanya memakan waktu 1,5 jam lantaran lagi dan lagi full seat membuat Mahalini dan tim mau tidak mau harus menempuh perjalanan darat Mahalini dan Unguben adalah dua musisi tanah air yang diundang khusus untuk opening dan closing for nas di kota Palembang ini tentunya hal ini merupakan sebuah kebanggaan dan rasa hormat kedua musisi ini yang tentunya telah melalui proses pihak panitia yang cukup panjang memilah memilih yang terbaik dari yang terbaik dan keduanya lah yang terpilih Mahalini Raharja dan Unguben yang dikumandoi oleh Pasya Ungu semoga saja penampilan Mahalini malam ini tetap cerah ceria dan memberikan perpohong terbaiknya karena mengingat perjalanan dan gelah harta ke Palembang penuh perjuangan dan doa semoga semuanya baik-baik saja dan untuk Rizky Febiani dan untuk Aiki Ator dan untuk Aiki Sapaan Rizky Febiani dan Sabar Nuria dan ini lagi fokus kerja nanti video-video keolahan aja ya adapun acara for last ini rencananya akan dimulai pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat Mahalini dan Unguben akan tampil di emperan Spot Dayong Mahalini dan Unguben akan tampil di emperan Spot Dayong dimana saat ini tanggungnya sudah siap dihuncang tepat berada di depan 3.000 penonton berkapasitas 2.144 kursi dan area lainnya mampu menampung puluhan ribu penonton tetap stay-nya dan terus beri dukungan dan semangat pada idola anda terus ikuti channel berbagi cerita ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel berbagi cerita ini yang bertulis semua agar tidak ketinggalan informasi teraktif dan gratis selamat menikmati